ya ada beberapa alasan yang harus teman-teman ketahui kenapa jika kita sudah memenuhi syarat untuk dimonetisasi ya mengajukan daftar monetisasi ke facebook pro tetapi justru ditolak monetisasi ataupun tidak diterima pendaptarannya padahal konten-konten yang kalian unggah ke facebook ataupun ke akun kalian itu adalah konten original bukanlah konten re-upload ataupun yang bersumber dari media sosial lain maka di kesempatan video kali ini setidaknya saya akan memberikan beberapa pengetahuan buat kalian yang harus kalian hindari sekalipun adalah konten original ada beberapa hal yang mana memang konten original ini ditolak oleh sebuah aplikasi yang mana disitu menawarkan video-video kalian itu dibayar oleh iklan baik itu dari youtube ataupun juga facebook ini sama saja karena itu adalah kebijakan dari si aplikasinya ataupun juga bahkan bekerja sama kebijakan tersebut dengan si pengiklannya yang pertama adalah mengenai konten kecelakaan nah ketika ada sebuah kejadian kecelakaan di jalanan ya itu usahakan meskipun ini bisa rame dan banyak orang yang berinteraksi dalam video tersebut ya yang berkomentar usahakan ini jangan diunggah ya karena konten kecelakaan ini adalah konten yang akan ditolak karena ini tidak cocok konten-konten tersebut itu untuk para pengiklan apalagi kelihatan darah ya ada orang yang kecelakaan yang itu kelihat itu akan ditolak bahkan tadi itu pun sama seperti itu tidak kelihatan orangnya pun tetapi adalah konten kecelakaan maka itu akan ditolak monetisasi itu adalah yang pertama ketika ada sebuah kecelakaan jangan diunggah ke media sosial kalian kalau misalnya kalian ingin mendapatkan penghasilan ataupun ingin diterima monetisasi kemudian yang kedua adalah konten yang memperlihatkan anak-anak doang ya yang mana disitu tentunya pengiklan ini akan berpikir lagi di youtube juga ada dua ya apakah konten tersebut itu cocok untuk anak-anak atau tidak sedangkan peraturan di facebook sendiri maka disini kalian harus memperhatikan mengenai konten-konten yang ada anak kecilnya ketika kalian mengunggah konten keseharian gitu tetapi disitu yang kalian tampilkan dalam video adalah anak misalnya anak tanpa ada orang tuanya maka disitu akan langgaran ataupun bahkan ini melanggar kebijakan monetisasi facebook itu sendiri kenapa seperti itu karena disitu tidak ada pengawasan konten tersebut ini membahayakan karena yang ditampilkan adalah anak kecil kita mau mengunggah konten keseharian jangan sampai konten anaknya aja tetapi harus ada orang tuanya setidaknya ibunya ataupun bapanya yang sedang mengasuh anak tersebut itu harus diperhatikan jangan membuat konten anak kecil doang tanpa ada pengawasan orang tua meskipun itu konten original itu bisa ditolak monetisasi oke kemudian adalah konten kayak keributan gitu ya konten kayak keributan misalnya tawuran itu juga tidak bisa dimonetisasi meskipun banyak yang berkomentar tetapi konten-konten seperti itu adalah konten yang dianggap adalah jenis konten kekerasan yang mana tidak akan cocok untuk pengiklan sekalipun kalian diterima ataupun tidak ditolak monetisasi tetapi iklan akan sulit dipasangkan di video tersebut bahkan sampai tidak ada iklannya sama sekali itulah mengapa tanpa kalian sadari jika ada konten-konten penghasilannya kok kecil karena itu tidak ada iklan yang terpasang di dalamnya atau adalah iklan-iklan yang dipasang dengan jarang ataupun tidak setiap ditonton maka disini yang harus kita perhatikan adalah konten-konten yang cocok untuk pengiklan itu seperti apa tadi mulai dari konten anak kecil ya anaknya doang tanpa ada pengawasan orang tuanya di dalam video tidak terlihat kemudian yang kedua adalah konten kecelakaan lalu yang ketiga adalah konten kekerasan atau menggeributan lalu bagaimana misalnya konten perjalanan kayak alam misalnya ada di sawah itu di video di unggah nah yang seperti ini sebenarnya antara bisa dimonetisasi ataupun juga tidak guys ya dikarenakan disitu dianggap adalah konten yang mirip seperti yang orang lain punya karena konten pesawahan misalnya ataupun konten pemandangan tanpa kelihatan orangnya itu tanpa wajah ya itu bisa ada dua pilihan bisa diterima dan bisa tidak itulah yang dimaksud dengan rawan antara bisa dan juga tidak dimonetisasi maka dari sini diperlukan adanya konten yang menggunakan wajah jika konten-konten tersebut adalah konten pendek ataupun video dengan durasi yang pendek karena durasi dengan video yang pendek ini jika konten tersebut tanpa wajah itu sangat sulit untuk dimonetisasi karena tidak cocok untuk pengiklan pengiklan juga sangat berpikir-pikir lagi ini cocok gak sih? bakal banyak penonton gak sih? konten yang gak jelas gitu guys nah maka untuk konten-konten yang tanpa wajah seperti itu yang pemandangan seperti itu ya bagaimana cara mengakalinya adalah dengan ada wajah orangnya ataupun wajah kitanya ini guys kita sedang nge-plog di pesawahan kita mau makan-makan di saung misalnya gitu nah itu harus ada wajahnya kalau misalnya tidak menggunakan wajah disini kalian harus menggunakan suara kalian ya yang menjelaskan apa sih kejadian ataupun keadaan ketika kalian itu merekam video tersebut jadi jangan sampai gak ada suara kalian sama sekali kecuali itu adalah video yang panjang guys karena ini ada video pendekan yang kita bahas ya di facebook ini facebook real itu biasanya video-video pendek kemudian ada juga konten kayak ayam nah konten ayam jago biasanya itu adalah konten yang agak sulit untuk diterima monetisasi di facebook teman-teman ya dan di youtube juga sama seperti itu kenapa? padahal disini tidak ada kesalahan sama sekali karena dianggap disini ada sabung ayam ataupun kayak perjudian gitu itu yang dilarang di media sosial maka dari itu konten seperti itu kadang-kadang itu melanggar kebijakan dari monetisasi sebuah aplikasi termasuk facebook pro kecuali kontennya ayam-ayam yang kecil yang warna-warni nah itu biasanya bisa dimonetisasi teman-teman bahkan penontonnya banyak itu adalah konten yang bisa ditonton oleh orang luar negeri juga sebenarnya bagus ya jadi beberapa hal tadi itu yang harus kalian ketahui agar tidak melanggar meskipun itu adalah konten original kalian sendiri tetapi belum tentu itu adalah konten yang memenuhi kebijakan ataupun persyaratan dari aplikasi tersebut ataupun juga kebijakan dari si pengiklan cocok atau enggaknya nah maka disini dari kesimpulan tadi semuanya disini konten yang paling aman yang kita unggah ke media sosial kita ini sarannya untuk teman-teman yang mengunggah konten original agar tidak melanggar kebijakan monetisasi facebook pro usahakan konten tersebut itu menggunakan wajah kalau misalnya wajah anak kecil doang itu jangan harus ada pengawasan orang tuanya dan terkait konten kekerasan perjudian ya kemudian juga konten keributan ataupun yang memancing keributan itu jangan diunggah itu dapat melanggar maka dari itulah konten-konten yang aman adalah konten buatan kalian sendiri tetapi menggunakan wajah kalian sendiri atau setidaknya menggunakan video kalian sendiri tetapi tanpa wajah pun itu kalian bisa menggunakan suara kalian untuk menjelaskan keadaan ketika kalian merekam video tersebut semoga video ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati